Provinsi Banten adalah provinsi paling barat di Pulau Jawa Provinsi yang lahir pada tahun 2000 ini memiliki sumber daya mineral dan alam yang begitu melimpah Sayangnya, Banten juga menjadi salah satu provinsi dengan pengaruh dinasti politik yang sangat kuat Selama bertahun-tahun, Banten tak lebih dari sekedar sarang dinasti politik dan ladang praktek korupsi elit pemerintahannya Di masa Bilkada, Banten adalah medan perusahaan terang pertarungan antar dinasti dalam kontestasi pemilu untuk mempertahankan atau bahkan memperluas cakupan kekuasaan Lantas, siapa saja penguasa politik Banten dan bagaimana mereka begitu kuat mempertahankan posisinya sebagai dinasti politik? Dalam hasil riset Nagara Institute, Banten menjadi provinsi yang paling terpapar dinasti politik Pada Pilkada 2020 saja, ada 8 calon pasangan yang berasal dari dinasti politik Setidaknya, ada 5 dinasti politik yang berkuasa dan bertahan lama di Banten Yaitu, dinasti Ratu Atut Khosiyah yang menguasai provinsi dan beberapa daerah kaupaten kota Dinasti Natakusumah yang menguasai kaupaten Pandeglang Dinasti Jayabaya yang menguasai kaupaten Lebak Dinasti Aad Syafaat yang menguasai kota Cilegon Dan dinasti Iskandar yang menguasai kaupaten Tangerang Banten menjadi contoh terbaik bagaimana kekuatan politik berada di cengkraman keluarga dan garis keturunan selama 20 tahun Dinasti Ratu Atut menjadi dinasti yang paling terkenal di daerah Banten Ratu Atut dan keluarga besarnya dari suami, adik, anak, adik ipar, menantu, bahkan ibu tiri Menguasai posisi dan jabatan strategis dari legislatif hingga eksekutif di pemerintahan Banten Selama puluhan tahun dan tak pernah tergoyahkan Jika ditarik jauh ke belakang, berdirinya dinasti ini bermula dari seorang tokoh lokal yang berpengaruh Sekaligus ayah dari Ratu Atut, yaitu Profesor Dr. Tubagus Khasan Sohib Seorang mantan pejuang, pengusaha, dan politisi Golkar Khasan Sohib adalah jawara Banten Nama Khasan dikenal melalui perusahaan kontraktor bernama PT Sinarjo Masraya Proyek-proyek besar di Banten sudah pernah digarap PT ini Perusahaan besar ini lantas mengembangkan sayap bisnisnya dengan mendirikan beberapa anak perusahaan Menurut penelusuran ICW, setidaknya 10 dari 24 perusahaan yang dimiliki klan Atut Memenangkan proyek pemerintah Banten senilai Rp1.148 triliun dalam kurun waktu 2011-2013 Masuknya Khasan Sohib ke kancah politik serta dominasi dan peran besarnya sebagai tokoh berpengaruh di Banten Membuat anak-anaknya mengikuti jejaknya dan menjadi fondasi awal berdirinya dinasih politik di Banten Ratu Atut Khosiyah memulai kekuasaannya saat menjadi wakil Gubernur Banten 2002 berpasangan dengan Joko Munandar Tahun 2005, Joko Munandar tersandung kasus korupsi APBN dan dinonaktifkan sebagai Gubernur Ratu Atut naik jabatan, menggantikan Joko sebagai Gubernur Banten sampai 2007 Bilkada Banten 2006, Ratu Atut maju sebagai calon Gubernur berpasangan dengan Muhammad Mas Duki Di Bilkada itu, dia menang Tahun 2011, Ratu Atut kembali maju sebagai calon Gubernur dan berpasangan dengan Rano Karno, seorang aktor kawakan Indonesia Dan tanpa kesulitan berarti, keduanya pun menang Kemenangan berturut-turut ini menjadikan Atut sebagai Gubernur Banten dua periode dan menjadi Gubernur wanita pertama di Indonesia Dalam masa kejayaan Atut inilah, anggota keluarganya mulai dari suami, menantu, adik ipar, hingga anak-anaknya satu persatu maju di pemilihan kepala daerah DPRD hingga DPR RI dengan Golkar sebagai kendaraan politiknya Ini adalah silsilah kekuasaan dinasti Atut Banten Khasan Sohib, ayah dari Atut memiliki empat orang istri Sumber lain menyebut enam istri Dan dua di antaranya pernah menjabat di pemerintahan Ratna Komalasari pernah menjadi DPRD Kota Serang 2009-2014 Dan Heryani, ibu tiri Atut pernah menjabat wakil Bupati Pandeglang 2011-2016 Suami Atut, Hikmat Tomet pernah menjadi anggota DPR RI dan ketua DPD Golkar, Banten Anak pertama Atut, Andika Hasrumi pernah menjadi anggota DPD Banten Dan kini melenggang menjadi wakil Gubernur Banten periode 2017-2022 Istri Andika atau menantu Atut, adik Rosi Khairunisa pernah menjadi wakil ketua DPRD Kota Serang 2009-2014 Anak kedua Atut, Andiara Apirlia Hikmat pernah menjadi calon DPD Banten 2014 dan kini menjadi anggota DPD RI 2 periode Suami Andiara atau menantu Atut, Tanto Warsono Arban pernah menjadi wakil Bupati Pandeglang 2015-2020 Sekaligus menjadi penerus kekuasaan Heryani, ibu tiri Ratu Atut Adik kandung laki-laki Atut, Tubagus Khairi Wardana alias Wawan Selain seorang pebisnis, ia pernah menjadi kadin Banten dan pendara DPD Golkar, Banten Istri Wawan atau adik Iqmat Atut, Airin Rahmidiani pernah menjadi wali kota Tanggerang Selatan sejak 2011-2021 Adik kandung perempuan, Ratu Tato Khasanah pernah menjadi wabup serang 2010-2015 dan kini menjadi bupati serang 2 periode Suami Ratu Tato atau adik Iqmat Atut, John Khairir adalah pengusaha kaya dan pernah menjadi wakil ketum kadin Banten bidang real estate dan jasa konstruksi Anak Ratu Tato, Pilar Saga Ihsan, kini menjadi wakil wali kota Tanggerang Selatan periode 2020-2024 Adik Tiri laki-laki Atut, Tubagus Khairul Jaman pernah menjadi wakil wali kota serang 2 periode dan kini menjadi anggota DPR RI Adik Tiri laki-laki Atut, Ratu Ria Mariana menjadi wakil ketua DPRD Kota Serang Istri Tubagus Khairul Jaman, Fera Nurlela Zaman menjadi calon wali kota serang periode 2018-2023 Adik Tiri perempuan Atut, Ratu Lilis Karyawati pernah menjadi ketua DPD Golkar Kota Serang Suami Lilis atau adik Ipar Tiri Atut, Aden Abdul Kholik pernah menjadi anggota DPRD Banten periode 2009-2013 Inilah beberapa silsilah klan Atut yang pernah dan masih memegang posisi strategis di Banten Guminasi dinasi Atut ini masih begitu kuat hingga saat ini dan mungkin akan terus bertahan untuk tahun-tahun yang akan datang Pada tahun 2013, Ratu Atut dan adiknya Tubagus Khairiwardana alias Wawan Ditangkap KPK atas kasus suap hakim MK tentang perkara sengketa pilkada Kabupaten Lebak Dan megakorupsi pengadaan alat-alat kesehatan di Provinsi Banten dari tahun 2011-2013 Wawan difonis 7 tahun penjara, sedangkan Ratu Atut difonis 12 tahun penjara Adik Ratu Atut, Ratu Lilis Karyawati juga harus mendekam di penjara selama 8,5 tahun Karena terlibat korupsi proyek Sodetan Cibinangan Lebak John Khairiwardana, suami dari Ratu Tatu alias adik Ibar Atut Juga menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan RSU di Balaraja Hingga saat ini, dinasi terkuat Banten masih dipimpin oleh dinasi Atut Ini terbukti dari kemenangan mereka di kontestasi pemilu Seperti Pilkada Banten 2015, Pilgub 2017, dan kini kembali menyabet 3 kemenangan telak di Pilkada Banten 2020 Skandal dan kasus megakorupsi dalam tubuh klan Atut Seolah bukan menjadi ganjalan yang berarti Mereka masih leluasa bertahta Mereka masih dipilih oleh rakyat Banten Dan mereka masih duduk di atas hingga sana Sampai jumpa Salam Universe Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!